Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya hanya di channel Jack Trian Video kali ini saya akan berbagi pengalaman Utamanya bagi rekan-rekan pemula Yaitu bagaimana cara memasang beraket Atau dudukan kaliper untuk rem cakram Karena di sepeda saya ini Masih jadul dan sebelumnya Remnya V-Brick semacam ini Dan akan saya ganti dengan rem cakram Seperti ini Namun di bodinya belum ada dudukan untuk kaliper Jadi saya harus bikin atau Melas di bodinya untuk dudukan kalipernya Di kalipernya seperti ini Bisa rekan-rekan beli di online banyak sekali Dengan banyak pilihan Dan disini nantinya ada Ada dua lubang Yang dibautkan di bodi Dengan beraketnya Seperti ini Jadi rekan-rekan bisa membeli Atau membuatnya sendiri Untuk Bracket kalipernya Sebelum disetting Kita baut dulu Di kedua lubangnya Supaya Tidak goyang-goyang Dalam menettingnya Setelah itu Kita masukkan celah Kampas remnya Di posisi piringan Atau disk briefnya Untuk menetting letak Pangkonnya Kita atur Sedemikian rupa Agar piringan Dalam berputar Itu tidak mengalami Hambatan Seperti ini Maaf Ini cahainya Kurang bisa masuk Sehingga agak gelap Ini kebetulan Di lubang bodi Itu pas dengan Lubang Bracket Sehingga Ini nanti Akan saya Kasih Baut Salah satunya Supaya Tidak goyang Dalam menetting Ataupun Memudahkan Dalam Pengelasan Kita obeng Supaya Lebih Kencang Lagi Dan Tidak Bergeser Geser Oke Roda Kita lepas Guna Untuk Penyetingan Selanjutnya Di bagian depan Juga demikian Caranya Sama seperti Yang di belakang Kita posisikan Sedemikian rupa Dengan cara Dipasang terlebih dahulu Kalibernya Dibaut Di kedua Lubangnya Supaya Tidak Goyang Dalam Menyetting Kita masukkan Piringan Dalam Celah Kampas Kemudian Kita atur Kita sesuaikan Supaya Gerak Putar Dari Piringan Tidak mengalami Hambatan Dan Saat Kita Mau Menentukan Dimana Harus Dilas Itu Sebaiknya Keadaan Direm Sehingga Sehingga Titik Titik Yang telah Ditentukan Selanjutnya Sekalian Menyetting Bracket Kaliber Saya juga Ingin Merubah Posisi Jagrang Dari Model Catauan Dan Saya Reba Menjadi Model Plat Dua Baut Dengan Diposisikan Tidak Terlalu Kebelakang Karena Ada Rotor Dan Tidak Terlalu Kedepan Karena Ada Putaran Saat Kita Mengayun Jadi Tidak Mengenai Kaki Nanti Dilas Disini Dan Sekarang Ayo Kita Ketukang Las Posisi Pengelasan Bagian Belakang Dan Ini Juga Saya Perbarui Tanting Jalur Jalur Kabel Menuju Ren Cangkram Ini Tadinya Jalurnya Di Atas Pipa Saya Terubah Saya Taruh Di Bawah Pipa Sehingga Lebih Kelihatan Rapi Ini Braket Untuk Jagrang Ventilas Dengan Kuat Ini Braket Untuk Rem Depan Dan Ini Jalur Untuk Rem Depan Kemudian Kemudian Oke Dan Inilah Penampakannya Setelah Dilas Braket Braket Untuk Cangkram Depan Kemudian Jalur Kabelnya Jalur Kabelnya Sudah Terpasang Dengan Rapi Di Bawah Pipa Dan Ini Jalur Menuju Ke Rem Belakang Kemudian Antingnya Juga Saya Sambung Dengan Kotling Supaya Memudahkan Perpindahan Gigi Yang Lebih Besar Ini Posisi Jagrang Seperti Ini Dan Sekarang Kita Coba Pasang Kaliber Kalibernya Apakah Betul Betul Bisa Terpasang Dengan Bagus Ini Sudah Dilas Dengan Kuat Sekarang Kita Coba Pasang Kalibernya Oke Kita Masukkan Celah Kampas Di Dis Brak Kita Baut Kedua Lubang Dengan Baut Khusus Untuk Kaliber Kita Kencangkan Dengan Kunci Supaya Betul Betul Tidak Goyang Kemudian Agar Posisi Disbeaknya Dengan Kampas Rim Sejajar Sebaiknya Waktu Kita Menyetel Kalibernya Kita Kendorkan Dulu Kedua Belah Baut Dalam Keadaan Kendor Kita Rem Nah Kita Posisikan Di Rem Setelah Itu Kita Kencangkan Kembali Kedua Baut Disbeaknya Sehingga Setelah Kencang Setelah Kita Lepas Lagi Posisi Kampas Betul Sejajar Dengan Disbeaknya Kita Coba Sekali Lagi Bagaimana Okay Sekarang Rem 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 Dem angen Caranya Sama Seperti Rem Rem Belakang Kita Pasang Kita Baut Di Kedua Lobang Terakhir Masukkan Celah Kampas Dengan Disbeak Kemudian Kita Baut Dengan Baut kaliper di kedua lubangnya agar terpasang dengan kokoh kita kencangkan dengan kunci L sampai betul-betul kencang kemudian kita kendorkan di kedua belah bautnya atas bawah setelah kendorkan kita posisikan dalam keadaan direm dan kita kencangkan lagi kedua bautnya oke setelah kencang kita coba putar rodanya dan kita coba rem apakah betul-betul pakem seret oke kemudian yang belakang coba kita coba seret oke semoga bermanfaat dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh